Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sumber print Cirebon Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer Epson LX310 Kerusakannya itu hasil printnya ngebayang di printable garis tidak lurus Nah pada bagian yang part pertama sudah diterangkan dari bagian mekaniknya Kemudian yang kedua ke bagian yaitu setting adjustment program Langkah pertama adalah dengan menekan tombol pause Ditahan sambil jangan dilepas lalu nyalakan power Nah kita akan lalu masukkan kertasnya Nah kita tunggu hasilnya Ini maaf kertasnya ada banyak tulisannya Kita pasang lagi kertasnya Nah ini teman-teman untuk merubah adjustment program ini Sangat penting untuk penyesuaian dari pencerakan hasil printer Nah kita bisa lihat disini nanti Angka-angka ini 1 sampai 25 Untuk menunjukkan titik mana yang akan kita rubah Nah lihatnya disini Ini kalau yang bulatannya tidak ada warnanya lampunya nyala Kalau yang ada hitamnya lampu mati Kalau yang ada titik-titik atasnya itu lampunya blink Nah kalau yang bawahnya blink cepat 2 kali Nanti kita ikutin caranya mungkin kalau yang masih agak bingung Nanti kita langsung saja dicoba Nah setelah pengeberin tadi printer jangan dimatikan Kita langsung pasangkan saja Kita pasang lagi kertasnya Jangan lupa kertasnya yang kosong karena kita perlu untuk melihat hasil printnya Nah langkah kedua kita di kertas kedua itu tinggal masuk kertas saja Diprint sampai selesai Nanti kita cek di nomor berapa Untuk hasil garis yang paling lurus Nah seperti teman-teman silahkan dari nomor 1 sampai nomor 25 itu Mana kira-kira hasil printnya yang paling lurus Jangan yang bengkok Diperhatikan Nah kita dipilih di nomor berapa Antara nomor 20 atau 19 ini Atau 17 ini yang paling lurus Nanti kita pilih Karena mempengaruhi di hasil akhirnya nanti teman-teman Nah kita di nomor 20 ini kelihatannya lurus Nah kalau kita sudah dipastikan di nomor 20 Nanti kita cek yang hasil pertama tadi Hasil pertama nomor 20 posisi lampunya seperti apa Nah ini nomor 20 ini blink nyala-nyala posisinya Lihat di sebelah kanan blink nyala-nyala Yang lurus dengan nomor 20 Nah setelah Posisinya dilihat dari lampu tear off LF dan load Lampu tear off itu ada dua Kemudian lampu nomor tiganya di LF Berubahnya dengan tekan tombol action Link nyala-nyala ini nomor 20 seperti tadi Kalau sudah Ini udah pas udah sesuai dengan yang tabel yang lembar pertama di print Kita masukkan kertasnya Nah kita terus tekan tombol load eject Nah ini untuk pengeberinan di Di lembar ketiga Sampai selesai Nanti Untuk Setelah pengeberinan ini selesai Hasilnya kita perhatikan lagi Cari Garis yang paling lurus lagi Sama seperti cara yang kedua tadi Nomor mana yang sekiranya Garis yang paling lurus Garis vertikalnya yang lurus itu ya Itu tidak double Langkahnya sama Cuma mungkin ada yang sama Di nomornya ada yang beda Ini nomor 19 teman-teman kayaknya Lebih lurus Kalau sudah Kita nomor 19 Dicek Ternyata blink nyala dan mati Kita perhatikan lagi Posisi tear off dan LF Untuk merubahnya tetap pakai tombol LF Untuk lihat lampunya Lihat di jenis huruf dan tear off Nah seperti ini Blink Blink nyala dan mati Nomor 19 Kita masukkan kertas lagi Kemudian Tekan tombol load Load eject Nah kita tinggal Menunggu lagi selesai Nah langkah yang Keempat nanti Atau ketiga Kita ikutin Seperti langkah yang sebelumnya Yaitu Nyari Garis yang paling lurus Nah setelah nanti Ketemu garisnya Kita ikutin langkah seperti Langkah nomor 3 Nanti setelah Token load eject Langkah keempat ini Otomatis printer akan mati Kalau sudah mati Nanti Tinggal matikan Power Kemudian dinyalakan lagi Baru kita tes Secara manual Jadi teman-teman Kalau hasil seperti ini Belum masih Setting adjustment ini Masih bengkok-bengkok Kemungkinan perbaiki dulu Di carry unit nya Lihat di langkah Langkah pertama Kerusakan mekanik Nah ini langkah keempat Teman-teman Langkah terakhir Di nomor 16 Atau 17 Yang paling lurus Atau ke 18 Ini 17 18 ini Sangat Hampir sama Nah kita di nomor 17 Di nomor 17 Lampunya Nyala Blink Nyala Pilih sampai nyala Blink Nyala Nah ini nyala Blink Nyala Kita masukkan kertasnya Lampunya Kemudian Tekan Tombol Load Eject Nah printer otomatis mati teman-teman Berarti langkahnya udah benar Nanti kita matikan printernya Kemudian nyalakan lagi Kita tes manual Kalau Desk manual Biasanya Kelihatan Kalau penggok-penggok Waraupun huruf biasa Kelihatan Tidak simetris Kita cek printernya Kita cek printernya Pengetesan awal Dan pengetesan di tabel Di komputer Nanti ada di akhir video Ini asli teman-teman Sesuai dengan printernya Dan Percobaan di komputernya Langsung di tabel Langsung di tempat orangnya Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Di channel sumber pencerbon Silahkan klik Subscribe Channel sumber pencerbon Dan like Setiap video Dari Channel ini Terimakasih Semoga teman-teman semua Diberikan iski yang banyak Halal dan barokah Dan selalu diberikan kesehatan Nah teman-teman Kalau hasilnya masih Bergoyang Silahkan Cek bagian carry unit Dari mekanik printer ini Dan juga bisa Dipakai Langkah ini Untuk printer Epson LH310 Maupun Epson LK310 Yang 24 pin Kebetulan Kita juga ini Memakai printer LK310 Semoga bermanfaat Silahkan Menyimak videonya Sampai selesai Terima kasih �al selamat menikmati selamat menikmati